Selamat menikmati 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 Terutama ibu yang akan melahirkan. Jadi karena kesaktiannya, segimanapun jauh lokasi sang ibu yang akan melahirkan, dia akan datang tepat waktu untuk membantu proses persalinan. Karena jasa dan kesaktiannya tersebut, hingga makamnya kini banyak dikunjungi para besiara. Terima kasih telah menonton! 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 Untuk sampai ke Buncak Sanggabuana, kita harus trekking dengan waktu tempuh kurang lebih sekitar 3-4 jam perjalanan. Tapi itu relatif ya, tergantung apakah kita banyak berhenti atau tidak. Jujur, saya sendiri pada pendakian kali ini tuh bawaannya pengen istirahat mulu. Mana sekalinya istirahat gak tanggung-tanggung, buka kompor sekalian bikin kopi. Itu bukan kebiasaan saya banget kan? Sebenernya, jika memang pengen menghemat tenaga, dari pos registrasi itu ada jasa ojek sampai ke pos 2 atau pancuran kejayaan yang ada di bawah barusan. Saya lupa tidak sempat nanya berapa tarif ojeknya. Yang jelas dengan naik ojek, lumayan bisa memangkas waktu pendakian antara 1-1,5 jam perjalanan. Sementara dari pos 2 itu, mau gak mau kita memang harus trekking dengan kontur jalan yang sangat manjak. Pada pendakian kali ini tuh bawaannya kok males-malesan gini ya. Ini perbedaan kontur jalan dengan sundal borong. Ini kan sama-sama beranak, maksudnya? Sama-sama kan? Tidak, kontur jalan, karena sundal borong. Jangan juru banget. Pasti, bro. Jangan jauh, tapi tentu saja. Ini jauh, bro. Jauh, kamu jangan mau jadi mudah. Jadi jauh, jadi jauh. Dia kata, kan? Jadi gitu. Bisa. Jauh, bro. Sebenarnya, saya akan terkenal borong juran, kan? Barangan baru di Indonesia, kan? Barangan baru dia. Ya, kan kalau aslinya itu... Aslinya mati di Thailand, kan? Enggak. enggak enggak dulu-dulu pas pertama denger setan kuyang tuh tahunya itu dari Thailand dulu-dulu film kan tapi entah kenapa tiba-tiba sekarang itu muncul di Kalimantan enggak tahu maksudnya Apakah memang di Kalimantan memang dari dulu masih karena saya dulu belum tahu gitu udah apa memang baru sekarang-sekarang migrasi jadi malah belakangan ini temen saya bilang bilang itu hantu Bali sudah bernegrasi lagi Oh di Kalimantan pindah deh ke Bali tapi amprok lah di Gunung Cikurai masuk.. kumali nggak salah saud break kuyang tuh hantu nomaden pindah-pindah aku bisa hampir ke tempat yang lain aduh ya Allah ya Rabbi pindah-pindah di Thailand Ketalimantan kapal ngomongin di Cikurai ada di cukur aja di darut tidak barat asyik bro kuyang makanya aja bisa berbagai bahasa iya anda gak sadar dari tadi rekod ini udah hampir maghrib kita obrol kita kayak gini perang ratanya anarsia haing kita udah jalan setengah jam lebih yang dari pancuran kejayaan ini udah maghrib jadi kayaknya kita mau break dulu mau maghriban sama sekalian ngeluarin headlamp dan itu di atas ada orang yang lagi turun lumayan keringetan aman gak? aman lah tapi gak tau sih, ya aman sih harusnya mah ya kalau hilang ya harusnya mau bareng tapi gak mau kalau disini cepet cepet kalau banyak istirahat mau turun ibu oh iya itu udah deket ke bawah rame gak di atas rame gak di atas? rame banyak yang baru naik juga banyak kita turun ke sini kan ya itu ke kanan aja meripir jadi ada tiga rame jadi ada tiga rame oh iya ini yang masih naik masih di jalan mas yang di youtube itu ya mas bodeng ya wah hahaha ini kalau mendari cepet itu iya ini mode santai sekarang mode santai sekarang kita mau lanjut lagi nih guys kebetulan ada rombongan juga jadi kita bareng dayanya terlepas karena di puncak gunung ini banyak makom atau petilasan sebenernya keberadaan makom ini patut dipertanyakan perlu digaris bawahi ya makom yang dimaksud disini bukanlah kuburan yang berisi jenazah melainkan hanya para sasti dari tokoh-tokoh setempat yang oleh sebagian orang jadi dikeramatkan saat ini di atas sana ada empat belas buah makom yang sudah berdiri kokoh lengkap dengan bangunannya menurut info dari literasi yang saya baca ada satu buah kuburan yang memang benar-benar asli berisi jenazah sementara sisanya entahlah dan menurut info yang saya baca juga beberapa tahun kebelakang makam-makam ini sempat dibongkar oleh anak-anak pecinta alam karena dikhawatirkan akan menimbulkan kemusyrikan namun tidak lama setelah itu maka-makam tersebut kembali bermunculan katanya sih semua ini memang dibuat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan motif ekonomi yaitu memanfaatkan keyakinan para peziarah yang mana semakin banyak makam akan semakin banyak juga mendatangkan orang dengan banyaknya para peziarah yang datang maka secara langsung perekonomian juga akan hidup nah kalau udah kayak gini sebenernya agak sulit ya karena menyangkut perut orang banyak kalau dari saya mungkin untuk wisatasi sasah aja tapi jangan ada embel-embel spiritual apalagi yang mengarah pada kemusyrikan karena dalam agama saya sendiri yaitu agama Islam ziarah kubur itu memang ada bahkan hukumnya sunnah tapi ada tetap cara dan juga adabnya bukan malah dengan mandi di pancurang terus membuang cerana dalam yang mana itu jelas-jelas akan mengotori lingkungan masih ada yang lebih baik yang tinggal di tanjakan lagi, dah kotakannya ketemu pertigaan terus kita ambil diri ada makam pada itu tanjakan puncak dah udah di tinggi ya udah bisa atas sedikit lagi jangan aja ya nangnya Pak duluan ini paru emang udah nyampe bujang belum belum sebelum dulu saya tetanjak emang ini tempat ngeresa yang dulu agak ada kayaknya denger gak denger lihat dulu lihat dulu ada orang udah Assalamualaikum Assalamualaikum lagi diarahkan udah seberapa hari 2 poin oh 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 Dwi kak iraha Dwi kak iraha Dwi kak iraha Dwi kak iraha Assalamualaikum Assalamualaikum Lanjut Cukup Aduh Bukan ada apa-apa Bukan ada apa-apa Bukan ada apa-apa Masalahnya yang di kermat renteh Yang di pencak sama yang disini Kan dulu mitosnya kan Makamnya ada tujuh, kalau sekarang kan banyak Nah yang sering di kunjungi nanti yang di pencak Yang disini, yang ke arah mata air sana Yang di bawah Perani banget dia cuma sendiri Aduh juga aku Sini gitu Aduh juga Kalau di pencak ramai gak ya? Kalau di pencak kayaknya ramai orang Banyak orang Kita di pencak aja gak berani 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 Puncak ini Ada geng isa tuh Alhamdulillah Kedenger gak? Kedenger sih ada suara jensit Sekarang jam Hampir setengah lapan Berlid Kita jalan berapa jam ya? Tadi jam empat Lima, enam, tujuh, tiga jam lebih Karena emang kita nyantai ya Tadi pas maghrib kita Maghriban dulu terus Barusan juga kita udah Salatisya di Di bawah kan kita ngelewatin Sumber air Walaupun agak melipir dulu Akhirnya kita sampai juga di puncak Jadi kayaknya kita disini Tinggal pasang tenda Kita bisa langsung istirahat Yuk kita lihat dulu Wah rame Kayak ngajatan ya Memang disini banyak bangunan gitu? Iya warung Warung ada dua tuh Sebelakang tuh masih warung Kalau makamnya Makomnya disini ada berapa? Ini satu Oh disini makom? Iya Terus belakang saya ini Oh ini juga? Iya Terus itu juga Di sana Apa setiap bangunan itu makam? Enggak Ada yang satu khusus Musola Musola baru disana Tuh Ada kubanya Nah itu musola dulu tuh Tuh Oh itu musola juga? Iya Itu barung atau apa? Enggak itu Sama gubud juga ada makam juga Oh ada barung disini ternyata di dalam Oh lihat Gajan Boleh Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Istirahat-istirahat Masih tamang air Ya Jandula Sudah kita mau itu dulu kayaknya Mau istirahat dulu Rehat dulu Pasang tenda Enggak ini kita digunungkan sih Enggak 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 Capek loh Ini jalan kaki lama loh Untung kita Bawa gini Cuma bawa gini doang Iya Nah Jadi kita gak terlalu ngerasa sakit hati Yaudah lah biar gak terlalu panjang durasi Tinggi solutions Attesh Also Gitu Asli Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton